Bismillahirrahmanirrahim Yang harus kalian setorkan nanti Yang harus kalian setorkan nanti Nah, perhatikan baik-baik Untuk Mufordat ke-8 ini Khususnya kelas 3 Khususnya kelas 3 Tentu akan mendapatkan Penjabaran yang baru Dari Fi'il Madi Fi'il Madi adalah kata kerja yang menunjukkan arti lampau Kata kerja yang menunjukkan arti telah dikerjakan Jadi untuk kelas 9 Maksud harapkan Perhatikan baik-baik apa yang usah sampaikan Agar kalian bisa memahami Apa yang usah sampaikan ini Jangan di skip Jangan dilangkah Karena ada tugas baru bagi kelas 9 Karena kelas 9 bukan hanya menyatorkan Mufordat Ini Dan bukan hanya menjabarkan dalam bentuk Fi'il Madi Tapi sekarang sudah wajib menjabarkan dalam bentuk Fi'il Madi Oke Untuk yang pertama Untuk kelas 1 terlebih dahulu Mufordat kelas 1 Kelas 7 ya Roja'a yarji'u pulang Go home Roja'a yarji'u pulang Go home Kabirun Besar Big Kabirun Besar Big Sogirun Kecil Small Sogirun Kecil Small Itu untuk Mufordat di kelas 7 Nah sekarang kita pindah Mufordat kelas 8 Atau kelas 2 SMP Syaka'a yashku syakwan Mengadukan atau melaporkan Bahasa Inggrisnya Complain Syaka'a yashku syakwan Mengadukan atau melaporkan Bahasa Inggrisnya Complain Amila Ya'amalu Amalan Mengerjakan Do Amila Ya'amalu Amalan Mengerjakan Bahasa Inggrisnya Do Samakun Jama' Asmakun Ikan Bahasa Inggrisnya Fizz Samakun Jama' Asmakun Samakun artinya Ikan Asmakun Ikan-ikan Bahasa Inggrisnya Fizz Oke Ustaz lanjutkan untuk kelas 3 Kelas 9 ya Nafakho Yanfahu Nafkhon Meniup Blow Nafakho Yanfahu Nafkhon Ingat pengucapan kho Agak dikotorkan Untuk Kerongkongannya Kho Seperti itu Sijinun Jama' Sujunun Penjara Jail Sijinun Jama' Sujunun Penjara Jail Sijinun itu penjara Sujunun Penjara-penjara Kitabun Jama' Kutabun Penulis Writer Katibun Satu orang penulis Kutabun Penulis-penulis Atau penulis yang banyak Bahasa Inggrisnya Writer Untuk kelas 3 Kelas 9 Tolong nanti diperhatikan Penjabaran Ustaz Dalam bentuk Fi'il Madi Ya Agak panjang Nanti kalian usah jelaskan Nah sekarang Ustaz akan menjabarkan Kelas 7 terlebih dahulu Untuk mefrodatnya Ingat Mefrodat kelas 7 Roja' Yarji'u Artinya apa? Pulang Ustaz jabarkan ya Roja' Yarji'u Pulang Ini dia Roja' Yarji'u Pulang Nah perhatikan untuk kelas 7 ya Ana Arji'u Saya Sedang Pulang Anta Terji'u Kamu laki-laki Sedang Pulang Anti Terji'u Kamu perempuan Sedang Pulang Hua Yarji'u Dia laki-laki Sedang Pulang Hiya Terji'u Dia perempuan Sedang Pulang Nahnu Narji'u Kita semua Sedang Pulang Ustaz ulangi Biar lebih memahamkan Untuk mefrodat kelas 7 Kelas 7 Dihafalkan baik-baik ya Sekarang mefrodat kelas 8 Perhatikan sekali lagi kelas 8 Mufrodat pertama kelas 8 Syaka Yasku Syakwan Mengadukan Melaporkan Complain Ustaz jabarkan Ketika dia kemasukan Domir Dalam Fi'il Mudore Yang artinya sedang Yasku Sekarang Yasku ya Kita ambil contoh Masih contoh Kata yang dulu Ya Dari kata Yasku Oke Ana Ashku Saya sedang Melaporkan Atau saya sedang Mengadukan Sama Anta Tashku Kamu laki-laki Sedang Melaporkan Anti Tashkina Kamu perempuan Sedang Melaporkan Hua Yasku Dia laki-laki Sedang Melaporkan Hia Tashku Dia perempuan Sedang Melaporkan Nahnu Nashku Kita semua Sedang Melaporkan Lanjut Huma Yaskuani Mereka berdua Sedang Melaporkan Mereka berdua Laki-laki Ataupun Mereka berdua Perempuan Ini ya Hum Yaskuna Mereka Laki-laki Sedang Melaporkan Mereka Perempuan Sedang Melaporkan Antum Mereka berdua Sedang Melaporkan Antum Tashku Kalian Laki-laki Sedang Melaporkan Antuna Tashkun Kalian Perempuan Sedang Melaporkan Nah itu Penjabaran Dari Mufrodat Yang kedua Sekarang Kita jabarkan Mufrodat Itu Mufrodat Pertama ya Sekarang Kita jabarkan Mufrodat Yang kedua Dari kata Amila Ya'amalu Amalan Mengerjakan Atau Du Oke Ustaz Masih kasih contoh yang Dari kata Ya'amalu Kelas dua Ingat Ya'amalu Ana A'amalu Saya Sedang Mengerjakan Anta Tak'amalu Kamu laki-laki Sedang Mengerjakan Anti Tak'mulina Anti Ustaz ulangi Anti Tak'malina Kamu perempuan Sedang Mengerjakan Kamu berdua Sedang Mengerjakan Antum Tak'maluna Kalian laki-laki Sedang Mengerjakan Antunna Tak'malna Kalian perempuan Sedang Mengerjakan Itu tadi Penjabaran Dari Kata kerja Amila Ya'amalu Oke Sekarang Untuk Kelas Sembilan Perhatikan Kelas Sembilan Perhatikan Baik-baik Kalian Akan Menyetorkan Menjabarkan Mufrodat Nafakoyan Fahu Penjabaran Dari Fi'il Mudori Dan Fi'il Madinya Sekarang Yang pertama Adalah Fi'il Madi Terlebih Dahulu Boleh Juga Fi'il Mudore Kalau Fi'il Mudore Nafakoyan Fahu Nafakoyan Dari kata Yanfaku Ingat ya Meniup Yanfaku Yanfaku Ana Anfaku Saya Sedang Meniup Antatanfaku Kamu Laki-laki Sedang Meniup Antitanfakhinah Kamu Perempuan Sedang Meniup Hu'ayanfaku Dia Laki-laki Sedang Meniup Hia Tanfaku Dia Perempuan Sedang Meniup Nahnu Nanfaku Kita Sedang Meniup Huma Yanfakhani Mereka Berdua Sedang Meniup Hum Yanfakhunah Mereka Laki-laki Sedang Meniup Hunna Yanfakhanah Mereka Perempuan Sedang Meniup Antum Tanfakhani Kalian Berdua Sedang Meniup Antum Tanfakhunah Kalian Laki-laki Sedang Meniup Antunah Tanfakhanah Kalian Perempuan Sedang Meniup Itu Penjabaran Dari Fi'il Mudori Disini Domirnya Cuma 12 Kenapa Karena Huma Dan Antumah Untuk Penjabaran Di Fi'il Mudori Itu Sama Sama Belakangnya Huma Yak Kulani Ini Mereka Berdua Laki-laki Sama Dengan Mereka Berdua Perempuan Sama Dia Punya Bahasa Arab Begitu Juga Bahasa Arab Dua Orang Perempuan Kalian Berdua Perempuan Dengan Kalian Berdua Laki-laki Sama Tak Kulani Untuk Mufrodat Makan Nah Sekarang Untuk Kelas Sembilan Perhatikan Kalian Akan Ustaz Berikan Penjabaran Contoh Dari Fi'il Madi Nafakho Selama Ini Kalian Hanya Menjabarkan Fi'il Mudore Yan Fakhu Sekarang Wajib Menjabarkan Fi'il Madi Nafakho Perhatikan Nafakho Nafakho Tadi Tapi Ustaz Ambil Disini Kata Fa'ala Yaf'ulu Yang Kalian Sudah Pelajari Ingat Kalian Tinggal Memperhatikan Hu'a Berarti Dia Kalau dari Kata Fa'ala Yaf'ulu Dia kan Pakai La La Panjang Untuk Dua Lu Ini Alamat Alamat Yang Diakhir Diakhir Dalam Sebuah Kata Hu'a Fa'ala Dia telah Dia laki-laki telah Mengerjakan Seperti itu Nah Karena Disini Bahasa Arabnya Adalah Nafakho Berarti Fa'ala Diganti Jadi Nafakho Oke Ustaz Lanjut Hu'a Nafakho Dia laki-laki Telah Meniup Sekarang Telah Huma Nafakho Kasih Panjang Kho Belakang Huma Nafakho Mereka Berdua Laki-laki Telah Meniup Hum Nafakho Mereka Tiga orang Laki-laki Telah Meniup Tinggal Dikasih Waw Dan Adif Di belakang Hia Nafakho Dia Perempuan Telah Meniup Tinggal Dikasih Tak Yang Mati Di belakang Huma Nafakho Mereka Berdua Perempuan Telah Meniup Tinggal Dikasih Tak Panjang Di belakang Hunna Nafakna Mereka Tiga orang Perempuan Atau Lebih Telah Meniup Anta Nafakhta Kamu Laki-laki Telah Meniup Tinggal Pasang Tak Di belakang Antum Nafakhtum Kalian Dua orang Laki-laki Telah Meniup Seperti itu Antum Nafakhtum Kalian Tiga orang Laki-laki Atau Lebih Telah Meniup Antinafakti Kamu Perempuan Telah Meniup Antum Nafakhtum Kalian Dua orang Perempuan Telah Meniup Antunna Nafakhtunna Kalian Tiga orang Perempuan Atau Lebih Telah Meniup Ana Anfakhu Eana Nafakhtu Saya Telah Meniup Nahnu Nafakhtunna Kita Telah Meniup Kelas Tiga Perhatikan Jadi Kata Kalau untuk penjabaran Fiilmadi Fiilmadi itu Tinggal Tambah saja Akhirnya Ini Seperti ini Saya jadikan Di akhirnya Akhir katanya Pasang Ini La Ini berarti Dia Fiilmadi Di akhirnya Yang asli Jadi Kalau Di faala Dia pakai La Kalau disini Dia pakai Ho Seperti itu Kalau ada yang Kurang dipahami Silahkan Tanyakan ke Ustadz Langsung Di japri Nanti Saya jelaskan Agar lebih jelas Tapi Alhamdulillah Semua Dari Belakangan Ini Semuanya Tidak ada Yang bertanya Karena sudah Paham Apa yang saya Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Ini dari Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih